Intro Hujan deras disertai angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Kepoteng Nganjuk, Cawa Timur. Selain merusak beberapa atap rumah dan bangunan, angin puting beliung juga merobohkan puluhan pohon dan baliho besar di Jalan Utama, Surabaya, Madiun, tepatnya di Simpang, Tiga, Mengkreng. Hujan teras disertai angin puting beliung menerjang empat kecamatan di Kepoteng Nganjuk, Cawa Timur. Di antaranya kecamatan Kertosono, Barun, Lengkong, dan Patian Rowo. Hujan teras yang terjadi pada Jumat sore selama kurang lebih satu jam ini membuat beberapa atap bangunan seperti atap rumah makan, atap perkantoran, dan atap sebuah rumah sakit Kertosono rusak. Tidak hanya merusak atap gedung dan atap rumah warga, angin puting beliung juga merobohkan puluhan pohon besar di pinggir jalan. Di antaranya Jalan Utama, Kertosono, Jalan di Kecamatan Lengkong, serta Patian Rowo. Angin puting beliung juga menyebabkan sebuah baliho besar berukuran panjang mencapai 10 meter x 5 meter yang berada di Simpang, Tiga, Mengkreng, Kertosono, Robo, dan menutup jalur dari arah Surabaya menuju Madiun. Agar tidak menimbulkan kemacetan parah, pihak kepolisian membuka jalur dari arah Madiun menuju Surabaya yang sedianya satu arah menjadi dua arah. Yayan salah satu warga mengungkapkan angin puting beliung yang menerjang berlangsung sekitar 10 menit. Angin berasal dari arah timur menuju barat daya. Tadi sekitar jam 3, terjadi angin deras dan puting beliung di sini. Hujan deras ya? Ya, hujan deras. Dupanya pos polisi Mengkreng sampai reklama jatuh semua tumbang pohon tetangga juga ringan. Lebat masih. Hujannya lebat? Hujannya lebat, campur angin puting beliung seperti kayak tsunami, kayak tsunami itu loh mas. Ragi-radi, ya tapi ini bukan tsunami, puting beliung. Hingga saat ini, relawan dari PPPD Tagana dibantu kepolisian dan warga masih melakukan evakuasi di sejumlah titik, serta melakukan pendataan. Diperkirakan puluhan atap dan pohon tumbang. Beberapa balihu di sejumlah titik rusak, serta seorang warga mengalami luka akibat tertimpa pohon. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Ia Nafi melaporkan. Terima kasih.